Keyboard kalian belum ada tulisan Arab Masih seperti ini Nah bagaimana cara menambahkan bahasa Arab di keyboard Android Oke simak tutorialnya Assalamualaikum Wr. Wb So di video kali ini saya akan buatkan tutorial Bagaimana cara menambahkan bahasa di keyboard Android Khususnya bahasa Arab Nah jadi keyboard kalian itu masih seperti ini Masih tulisannya itu ABCD ya Masih dalam bahasa Indonesia Nah bagaimana cara menambahkan tulisan Arabnya Tulisan bahasa Arabnya Oke teman-teman langsung saja ke pengaturan Pengaturan keyboardnya disini yang tombol pengaturan ini ya Kemudian teman-teman langsung saja ke bahasa Mudah kan? Kemudian setelah itu tambahkan keyboard Nah pilih bahasa yang akan teman-teman pilih Nah dikarenakan disini saya akan mendownload bahasa Arab Saya akan menggunakan bahasa Arab Jadi saya mencari keyboard Arabic Oke kita cari bahasa Arab Nah disini ada Arab Nah dalam bahasa Arab juga Banyak pilihan Ada Arab Al-Jazair, Arab Saudi, Arab Bahrain dan lain sebagainya Silahkan teman-teman pilih Arab mana Nah disini saya akan milih Arab Saudi Oke setelah itu kita tekan selesai Kemudian jika teman-teman ingin menghapus salah satu bahasa Tinggal tekan tombol pensil di atas Iya tinggal hapus ya Tinggal checklist dan hapus Seperti itu Oke kita buktikan apakah sudah terdownload bahasanya Maka disini sudah muncul bahasa Indonesia Dan tinggal teman-teman tekan akan muncul bahasa Arab Atau bisa juga dari bola dunia dari sini Ya untuk menggantikannya agar lebih mudah Nah seperti itu Kemudian kita tuliskan Bismillahirrohmanirrohim Nah ini kan belum ada harkatnya nih Nah bagaimana cara memberi harkat dalam tulisan Arab seperti ini Gampang sekali Teman-teman tinggal tuliskan satu huruf kemudian kasih harkat Oke kita contohkan Bismillah Ba Kemudian Nah untuk harkat teman-teman bisa pilih dari sini nih Tekan yang lama Kemudian Kasrah Kita cari harkat kasrah Bi Kemudian Sin Dan kasih harkat lagi Mim Kasih harkat lagi Kemudian Lafad Allah Kasih harkat Dan tajjid Disini sudah ada tajjid ya Lengkap ya Lengkap Jabar-jabarnya Tasjid ada Tanwin-tanwin ada Fathatin ada Sukun ada Dan lain sebagainya Nah Sangat mudah kan untuk memberi harkatnya Jadi teman-teman jangan khawatir Untuk memberi harkat di keyboard itu sangatlah mudah Satu huruf langsung kasih harkat Nah seperti itu Untuk tanwin ini ya Domaten Seperti itu teman-teman Kemudian juga banyak sekali Nah sesuaikan dengan Tulisan teman-teman ya Oke mungkin itulah Tutorial bagaimana cara menambahkan keyboard Arabic Di HP Android Dan juga bagaimana cara memberi Harkat Di keyboard Arabic tersebut Oke semoga bermanfaat Tutorial kali ini Anamiko Aziz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton